Nah lalu kerangkanya seperti ini yang akan kita buat Nanti modelnya seperti ini Jadi yang tadi kami sampaikan Ekosistem sekolah ini yang akan kita bangun Kita ini menjadi sekolah penggerak Kalau Romo Refi tadi pagi mengatakan Dinas ada menyebutkan istilah penggerak Iya, kita juga sekolah penggerak Iya, lalu bedanya apa? Bedanya itu organisasinya Kalau yang sekolah penggerak yang kita dengar Itu yang mengorganisasi adalah dinas pendidikan Kalau kita-kita ini sekolah penggerak yang mengorganisir Ormas, begitu Nah kita akan membangun Ekosistem sekolah Istilahnya budaya sekolah yang baik Yang seperti apa Yang enggak ngerti Mana ya nanti akan menjadi Apa ya titik Perubahan dan perlu perubahan Ya, kesenian itu bisa jadi Dikemas dari jalur kegiatan ekstra kurikuler Bisa jadi Lalu sistem religiusnya Ya, intrakurikuler Ekstra kurikuler Nah kita ini akan mengemas Akan branding Sekolah kita ini yang seperti apa Pada umumnya sekolah-sekolah kita itu kan dianggap Dipandang masyarakat secara akademis berkualitas Karakternya baik Karena religius Citasnya bagus Itu kan ciri khas kita Yang secara umum seperti itu Nah, kesenian ini Ini luas sekali Misal, apakah kegiatan ekstra kurikuler kita Sudah dilakukan secara profesional Itu Karena Yang selama ini profesional kan Kepada umumnya Intra Kalau seni budaya Diwadai Pelatihnya profesional tidak Prosesnya profesional tidak Kalau seni itu Anak-anak hanya ekstra terus Atau kapan dia pentas kesenian Nah, seperti itu Pentas tidak harus di panggung ya Bisa di halaman Bisa di Tepi Tepi Mal atau apa Itu Itu contohnya Atau sistem teknologi informasi Apa iya Sekolah panggudulur yang ada di pedalaman Listrik kadang nyala Kadang tidak Jaringan internetnya Biarpet Masa akan mengembangkan sekolah yang punya ciri khas Sistem teknologi informasi Informasinya tingkat tinggi Kan enggak mungkin Nah, ini Need analysis-nya Yang harus Kita bedek Mana yang Untuk menjawab Kebutuhan Nah, ini yang tadi saya sampaikan Kurikulum kita Akan kita susun Seperti itu Dari ini semua Lalu kita kembangkan Ke pengembangan kurikulumnya Nah, ini nanti kepala sekolah Dan Waka kurikulum Kalau nanti kepala sekolah Dan Waka Mendesain kurikulum Misalnya contohnya Satu tahun ini Kegiatan ekstra yang Dikelola Secara profesional Misalnya Paduan suara Anak-anak ini bagus Ada banyak event Lumba paduan suara Sekolah mengembangkan Kegiatan paduan suara Tapi berisiko biaya Nah, ini kalau enggak ada dukungan Yayasan kan enggak bisa Ini contohnya Jangan sampai Kurikulum yang dikembangkan Guru Kepala sekolah Tim pengembang sekolah ini Ketika disampaikan Kayayasan berisiko biaya Tidak didukung Mendukung itu Tidak berarti Mencukupi semua biaya Saya kira Tapi mendukung itu Ya memberikan banyak Kemungkinan Untuk di-explore Bagaimana program itu Bisa terjadi Yang melibatkan orang tua Melibatkan lembaga Lembaga keuangan yang lain Nah, itu contohnya Makanya berkali-kali Kami ngumpulkan Pengurus Yayasan itu Karena sekali lagi Pengurus Yayasan ini Pemegang kunci Kebijakan sekolah Jangan sampai Kurikulum dikembangkan Tiri-tiri Tiri-tiri itu apa ya Dikembangkan rapi Runtut Bagus Berisiko biaya Untuk membayar Guru ekstra Membayarin dan itu Tapi ternyata Terhambat Pada kebijakan Yayasan Enggak ada uang pak Sudah selesai Inikah yang menyebabkan Kreativitas guru Tidak berkembang Tadi yang ditanyakan Pak Sitohang Karena akan berkembang Tidak ada dukungan Lalu ya sudah Gini aja Ini dan itu Tidak disetujui Kemungkinan seperti itu Ada kemungkinan Seperti itu Nah, dari Kuru ekulum ini Kepala sekolah Dilatih Gurunya juga Dilatih Bagaimana Mendesein Pembelajaran Menyangkut nilai-nilai tadi Yang Romo Karolus Satu siapa tadi Sampaikan Terkait nilai-nilai tadi Harus masuk disini Nah, di kurukulumnya Iya Disini masuk Misalnya Akhlak mulia Tadi Pak Nadir Mengatakan Akhlak mulia itu Suatu nilai Mencintai Mencintai lingkungan Benar enggak Anak-anak kita Mencintai lingkungan Sekolah-sekolah kami Yang di pedalaman Kalimantan Soal baca tulis Tidak ada masalah Tapi ternyata Terkait lingkungan Sangat buruk Warung-warung Yang makanan Dijual Kemasannya Dengan plastik Anak jajan Plastik Berserakan Dimana-mana Maka Kebijakan kami Waktu itu Anak-anak literasinya Baca tulis Dan enggak masalah Literasinya Kami tekankan Sekolah-sekolah Yang di pedalaman Setiap hari Selama 10 penit Minimal 10 meter Dari gedung sekolah Atau di dalam Pagar sekolah Tidak ada Sampah plastik Ternyata bisa bersih Bagi sekolah yang Berdekatan Dengan lapangan desa Seminggu sekali Wajib Membersihkan plastik Yang ada Di lapangan desa Di depan sekolah Atau samping sekolah Itu akhlak mulia Mencintai lingkungan Ternyata bisa Ketika kami Berkunjung Lapangan desa Penuh plastik Bersirakan Habis ada Tontonan apa Tidak ada yang Membersihkan Padahal depannya Sampingnya ada Sekolah Ini saya tekankan Seminggu sekali Membersihkan plastik Yang ada di lapangan Desa sekitar sekolah Ternyata jalan Bersih Nah ini contohnya Itu nilai akhlak Akhlak Belajar evaluasi Tadi yang disampaikan Ini berkembang Kita pilihannya adalah Literasi dan karakter Di program kita itu Literasi dan karakter itu Ini modelnya Luber itu adalah Nilai Literasi unggul Berkarakter Kalau kami secara internal Ini kan singkatan Dari nama pendiri Kongregasi kami Ludovico Serten Seorang Romo Dan Bruder Bernardo Suken Ini silah interen kami Tapi untuk Romo Bruder Suster Luber ini Literasi unggul Berkarakter Nah itu nilai-nilai Yang dimiliki oleh Yayasan masing-masing Yang ingin dibangun Di yayasan masing-masing Saya kira Cukup jelas Maka saya lagi Bagi yayasan yang belum Mempunyai rungusan nilai Maka segera Rapat dengan pembina Dengan pengawas Yayasan dengan pengurus Untuk merumuskan Ya sudah ada Saya kira tidak ada masalah Nah Ini yang tadi disampaikan oleh Ditanyakan oleh Suster Frederika Sama Pak siapa tadi ya Koromo Nah Modelnya begini Nanti model kurikulum Yang tadi saya sampaikan Sangat konvensional Loh kenapa Tidak langsung ke guru POP itu kan tujuannya Peningkatan kompetensi Kepala sekolah Atau tenaga pendidik Dan ke pendidikan Kenapa tidak langsung ke guru Undang aja Yang ahli menyusun Soal-soal AKM Asesmen nasional Undang aja Guru yang ahli IT Narasumber Undang aja begitu Nah itu Itu praktis bisa Tapi itu ya akan Akan selesai Bubar ketika Proyek selesai Nah maka nilai-nilai ini Harus Masuk kita hidupi Di dalam diri pengurus Kepala sekolah Wakil kepala sekolah Dan guru Maka sangat masuk akal Ketika Menteri Pendidikan Meminta agar Selama proyek ini Berlangsung Sedapat-dapatnya Tidak dengan mudah Mengganti Pengurus Yayasan Mengganti Kepala sekolah Walaupun kita Tidak dengan tegas Mengatakan Tidak boleh Tetapi kan Bentuk lain Kita ada Fakta integritas Yang intinya Kita siap Dan mendukung Setia Mengikuti ini Itu kan Pesan Pesan Heidennya kan Seperti itu Kalau nanti Kita dengan mudah Juga Mengganti Kepala sekolah Dan guru Tanggung jawab Yayasan Jadi lebih besar Harus Menginternalisasi lagi Kepada kepala sekolah Baru Terkait proyek ini Nah inilah Kurikulum dan Pembelajaran ini Nanti yang akan Dilatihkan kepada Para kepala sekolah Lalu gurunya Dilatih Setelah guru Dilatih Nanti Kesiswa Menjadi lebih baik Ketika Di uji AKM Asesmen nasional Atau kepisah Logika berpikirnya Logika bahasa Berpikir kritisnya Itu sudah berkembang Lalu Survei karakternya Baik Kesana Lalu kepisah Guru Nah ini Hasilnya Bagus Ini Angan-angan kita Desain besar kita Maka ini Kalau kita Tidak bersama-sama Apa ya Taat asas Proses ini Pisahnya ini Nanti tidak akan terjadi Mungkin baru sampai Sini bubar Sampai langkah guru Ini bubar Karena tidak ada Perubahan apapun Maka kerjasama Kita menjadi Sangat penting Kita mau Tiga tahun Atau hanya Dua tahun Tergantung kita semua Bukan Yayasan Panggutiluhur Jadi kita Di yayasan Masing-masing punya tanggung jawab Mensukseskan ini Kalau peluangnya Program bagus Hasilnya bagus Pak Menteri mengatakan Program lanjut Diberi dana yang lebih besar lagi Apa iya Kita akan membuang peluang itu Cari uang susah Kita sudah Punya Sudah masuk ke dalam ruangan POP Dipercaya Nah Kepercayaan inilah yang Saya harap Dipertahankan Kita dukung Lalu proses ini bisa Berkelanjutan Nanti ada gajah Dari Medan Ada gajah baru Dari Pangkal Pinang Ada gajah baru Dari Makassar Ada gajah baru Dari Menado Lalu Ada banyak gajah Dari kelompok ini Itu saya harap Seperti yang disampaikan Oleh Pak Menteri tadi Harapannya begitu Ini ya Suster Frederika Dan Romong Buder Suster Terkait kurikulum Itu memang jadi Titik awalnya Ya Prudet Terima kasih Lalu ini kerangkanya Kita sampai kepada Tahap ini Ini kan Yayasan Pangudiluhur Hari ini Sepuluh orang Tadi pagi Ada di Klak Trainer TOT Tadi pagi Sepuluh orang Nah kita hari ini Pengurus Yayasan Sama Pengurus Yayasan Pangudiluhur Tadi pagi Lebih kepada Nilai-Nilai Brodera Fisi Kami kumpulkan juga Hari ini ada Tiga pertemuan Nah Nah nanti Romo Buder Suster Terkait nilai-nilai ini Apakah Romo Buder Suster Perlu Mengumpulkan pengurus Yayasan Masing-masing Para pengmangku Kepentingan Kebijakan Untuk dikumpulkan Mereview Atau Menguatkan Menginternalisikan Menyegarkan Kembali Terkait nilai-nilai Di Yayasan Masing-masing Ya boleh Silahkan diatur Kami hari ini Di Pangudiluhur Pelakukan ini Lalu tadi pagi Sepuluh orang Perwakilan Masing-masing Yayasan Yang konsorsium pertama Sepuluh itu Ada Dikla TOT Lalu hari ini Ini kita sekarang Nah langkah berikutnya Ini yang tadi saya sampaikan Kepala sekolah Dan wakil Kurikulum Ya Ini kepala sekolah Lalu ada juga Instruktur waka Ini semua dilatih Lebih kepada Menyusun kurikulum Kurikulum Tidak hanya yang intra Kegiatan pengembangan diri Kegiatan ekstra Juga harus kita latih Selama ini Kegiatan ekstra itu Jarang Yang Mengelola secara profesional Satu-satunya sekolah Yang saya tahu Ciri khasnya adalah Mengelola kegiatan ekstra Secara profesional Adalah sekolah Selamat pagi Indonesia Di Batu Malang Jawa Timur Dia basisnya Sekolah Kegiatan ekstra kurikuler Dari membuat Kue Pisang Dari belanja Dari Mengupas Dari goreng Dari ngemas Dari jual Itu dilatih Betul Dari seni Budaya Basisnya adalah Kegiatan ekstra kurikuler Dan menjadi Sekolah yang sangat terkenal Kegiatan Intranya Ya sebatas jalan Tapi justru Kegiatan ekstranya Nah selama ini Kita sibuk Kegiatan Intra Tapi yang ekstra Peluangnya sangat besar Untuk pendidikan karakter Itu kurang Pada umumnya Nah itu nanti Ini Ya mudah-mudahan Program yang dibuat Kepala sekolah Instruktur Tentu nanti Dibawah bimbingan Yayasan juga Dalam membuat Silahkan Sistemnya nanti Bagaimana ketika Kepala sekolah Dan Kepala sekolah Dimintain Nanti ada FGD Ada pendamingan Dari pangguduluhur Ketika penyusunan Kurikulum ini Nah Yayasan bisa terlibat Romo Buda Suster kan sudah tahu kerangkanya Sudah tahu nilai-nilainya Dan nanti terlibat Dalam penyusunan ini Inilah fungsinya Yayasan paham Tadi Panadem Di pembukaan Kan mengatakan Perubahan itu Hanya akan terjadi Kalau di sekolah Dan kelas Ada perubahan Selama sekolah Dan kelas itu Tidak ada perubahan Ya selamanya juga Tidak akan ada perubahan Itu kalimat pertama Yang disamaikan oleh Pak Nadiem Jadi perubahan sekolah itu Dimulai Dari sekolah Dan kelas Kalau Kepala sekolah Wajib tahu Bagaimana guru Mengajar yang baik Maka Yayasan juga Wajib tahu Bagaimana mengelola Sekolah yang baik Itu Tidak bisa Ditinggalkan Lalu Kembali ke Melatih gurunya Setelah kurikulumnya ada Lalu guru dilatih Nah itu Nanti karakteristik Need analysisnya Akan tergambar di Kurikulum yang dibuat Kepala sekolah Dan Wakil kepala sekolah ini Lalu gurunya dilatih Bagaimana Desain Instruksionalnya Guru mengajar Gitu Lalu baru Kesiswa Ini Yang Yang akan Kita lakukan Bersama-sama Terkait model Implementasinya Begitu Saya kira Dari Ini yang terakhir Nanti modelnya Begini Ada bibliotek pengurus Nah ini sudah Vokso pengurus Yayasan konsorsi Sudah TUT hari ini 1, 2, 3 Sudah kita lakukan Pembekalan Lalu pelaksanaan Minggu depan Kita sudah sampai Kepada Instruktur sekolah Wakil kepala sekolah Dan kepala sekolah Ini akan dilatih Ya Minggu depan Mulai di sini Nah nanti pada saat On 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 itu Kembali ke sekolah Merancang Ada PR Membuat kurikulum Kami akan mendampingi Dalam Fokus Group discussion ini Akan kami Buat jadwal Hari tertentu Jam tertentu Sekolah tertentu Kami secara Online akan mendampingi Nah disinilah Keterlibatan Pengurus Yayasan Di dalam Menyusun Kurikulumnya ini Bagi Romorefi Bagi Romokarolus Dan sekolah-sekolah Di Medan Itu kan Satu Yayasan Banyak sekali Sama Pangudilur Banyak sekali Bagaimana pengurus Yayasan bisa terlibat Menyusun kurikulum Dari masing-masing Sekolah Sebanyak itu Silahkan diatur Dan nanti Kami akan mendampingi Kita akan diskusi Di sini Ya setelah diskusi Kembali lagi Dirumuskan Lalu in-house training Lalu proses kita Akan kita tutup Dengan kuliah umum Ya akan menghadirkan Pakar-pakar Terkait Apa yang sudah Kita buat Setelah itu Selesai Selesai dalam arti Di akhir Desember Lalu tinggal diterapkan Nanti di tahun baru Mudah-mudahan Tidak perlu lama-lama Sudah ada Hasil kita Di semester Satu Tahap pertama ini Hasilnya bagus Dari Pengawas Lapangan PL Lalu dari Pendamping Pengawas Lapangan Memberikan Penilaian Bagus Bisa jalan Dan acer lagi Kita gunakan lagi Tahun kedua 2022 20 miliar Untuk SD 20 miliar Untuk SMP Bisa enggak Kita memaksimalkan Dana itu Sampai mentok 20 miliar Ya itu Itu Ayo kita sama-sama Buat program Nanti program Kita susun bersama Untuk tahun kedua Itu Ya Saya kira Itu dari saya Mungkin dari Buderjarong Mau nambah DSD Saya kira Cukup Buder Jadi tidak Saya tidak akan Banyak menambahkan Karena proses Untuk Pelaksanaan program Kita sama Kemarin Sudah kami Sampaikan juga Di dalam Raktor Konsorsium Raktor Konsorsium Ya Terkait dengan Juknis Jadi saya kira Tidak akan Beda Oke Begitu Buder Ya Mungkin Jadwal konkret Kan saya sudah Lihat yang di SMP Yang kemarin Dibagikan itu ya Ya Betul Lalu yang SD Buder Gimana Ini Hari ini Romo Sprianus Tanda akan kami Sampaikan Karena masih ada Satu Pembagian Terkait dengan Trainernya Yang Ada keselip Satu Yayasan Tadi belum Belum masuk Maka kami Bisa Membagikan Untuk Sekalian Hari ini Sore ini Akan kami Bagikan Untuk Timeline Terima kasih Yang Fasilitator SMP Sudah Tidak bisa Tambah Cukup Satu Peryayasan Iya Romo Karena Sudah Terkunci Dari Awal Yang Sepuluh Yayasan Itu Masing-masing Yayasan Satu Ketambahan Dari Kanisius Ketambahan Dari Mars Dini Bernardus Usaba Kalimantan Barat Maksinya Satu-satu Tapi Sudah Tidak Bisa Oke Bagaimana Pertanyaan Saya yang Tadi pagi Untuk Dijawak Siang Ini Mengenai SD Budi Murni Tiga Yang Dulu Berkait SD Cabian Yang Punya Romo Kanisius Romo Martin Lalu Pak Situhang Yang Dulu Dijadikan Sekolah Kontrol Kontrol Lalu Tidak Jadi Apakah Bisa Dimasukkan Ke Sekolah Intervensi Iya Kalau terkait Dengan Sekolah Cabian Sampai Saat ini Memang kita Belum bisa Memberikan Sebuah Keputusan Jadi Posisinya Adalah Dari Cabian Memang Data Sudah Masuk Kedalam 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 Sistem Dan Sistem Saat Ini Belum Dibuka Lagi Kalau Nanti Dibuka Otomatis Itu Akan Kami Prioritaskan Yang Pertama Yang Kedua Posisi Untuk Sekolah Kontrol Itu Masih Tetap Dilakukan Posisi Sekolah Kontrol Itu Masih Tetap Dilakukan Artinya Memang Kalau Sekolah Kontrol Kan Tidak Mendapatkan Intervensi Dari Kita Jadi Karena Itu Nanti Yang Tadi Ibu Dersampaikan Sebagai Faktor Pembanding Sekolah Satu Daerahnya Begitu Maka Kalau Nanti Sekolah Kontrolnya Ini Mau Ikut Di Dalam Program Ini Ya Fungsi Sebagai Kontrol Tidak Bisa Di Tidak Bisa Berfungsi Sebagaimana Mestinya Kan Ini Kan Dibandingkan Antara Sekolah Yang Mendapatkan Intervensi Dengan Sekolah Yang Tidak Mendapatkan Intervensi Pada Satu Daerahnya Dan Pada Waktu Itu Memang Kami Memutuskan Beberapa Sekolah Menjadi Sekolah Kontrol Begitu Sekolah Kontrol Boleh Mendaftarkan Sekolah Penggerak Boleh Sekolah Kontrol Boleh Mendapatkan PSP Silahkan Sekolah Penggerak Versi Dinas Pendidikan Perlukah Kita Beritahu Kepada Sekolah Penggerak Ini Bahwa Sekolah Kontrol Ini Bahwa Mereka Sekolah Kontrol Bisa Tidak Masalah Karena Itu Masuk Secara Resmi Di Sistem Informasi PKP Rombok Pak Siuntan Jadi Artinya Memang Kami Yang di SD Ada dua Sekolah Kontrol Satu Di Sekolah Menadu Satu Di Medan Pada Waktu Memasukkan Ada Dua Lalu Itu Memang Secara Resmi Sekolah Tersebut Masuk Kedalam Sistem Oh Ya Makasih Berarti Tidak Ada Ralat Tidak Ada Ralat Untuk Sekolah Kontrol Tidak Ada Ralat Baik 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 Makasih Berarti Yang tadi Bagi saya Sebutkan Sekolah Kontrol SD Santo Yosep Ketapang Itu Saya Ralat Ya Saya Ingat Saya Dulu SD Santo Yosep Ketapang Bukan Sekolah Kontrol Buder Tetapi SD Santo Yosep Ketapang Itu Tidak Bisa Ikut Di Ormas Kita Karena Sudah Didaftarkan Oleh Ormas Lain Posisinya Sama Dengan SMP Pangudilur Santo Yosep Mijen Posisinya Sama Sama Kalau Romo An Romo Anisius Sama Dengan Purmo Sari Sama Dengan Logo Sari Sama Posisinya Oke Masih Ada Pertanyaan Masih Boleh Boleh Pastor Kres Mengenai Sekolah Sekolah Apa Namanya Yang Tidak Bisa Masuk Hari Itu Ke Anggota Konsorsium Peninjonya Istilahnya Sekolah Sekolah Yang tidak Masuk Kedalam MOU MOU Kalau Mereka Mau Pengen Dengar Dengar Atau Begitu Jadi Sekolah Apa Mereka Saya Kira Gini Romo Karena Kan Ini Peserta Seperti Ini Ini Kan Kami Screenshot Kami Foto Lalu Akan Menjadi Laporan Kami Ke Kementerian Nanti Kalau Nama Nama Foto Dan Lain Lainnya Tidak Sesuai Ya Berisiko Juga Saya Kira Nanti Di Yayasan Masing-masing Punya Fungsi Ya Tadi Seperti Pak Nadim Tadi Sekolah Penggerak Di Yayasan Masing-masing Bagi Sekolah Yang Tidak Ikut Itu Saya Kira Bisa Juga Tapi Kalau Ikut Gabung Agak Kesulitan Kami Secara Administrasi Bisa Sangat Terganggu Kami Pun Yang Dipanggut Diluhur Ya Sama Ada Beberapa Sekolah Yang Tidak Masuk Pun Kami Agak Pusing Juga Gimana Kami Mau Mengikutkan Juga Agak Susah Gitu Ya Makasih Memang hari itu Pernah Ada istilah Peninjau Nya Mereka Atau Lihat 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 Ya Itu kami Belum menemukan Solusi Yang tepat Oke Kalau Enggak Bisa Supaya Bisa Kita Sampaikan Sama Mereka Selalu Tanya Sama Kita Bagaimana Nasib Kami Begitu Dia Ya Oke Terima Kasih Masih Baik Kalau Cukup Terima Kasih Atas Perhatian Romo Suster Frater Bruder Bapak Ibu Semua Para Pengurus Saya Sande Konsorsium Ini Semoga Pertemuan Kita Hari ini Dari Pagi Lalu Siang Sore Hari ini Memberikan Kewawasan Kita Lalu Perkuat Semangat Kita Untuk Mendukung Para Kepala Sekolah Yang Di Lapangan Agar Mereka Semangat Dan Tetap Kreatif Kalau Ada Kata Yang Kurang Berkenan Pada Saya Karena Cara Bicara Saya Yang Kadang Meledak Seperti Orang Marah Saya Minta Maaf Yang Sebesarnya Itu Karena Saya Anak Tepi Sungai Jadi Kalau Bersuara Tidak Keras Itu Enggak Dengar Kebawah Sampai Sekarang Sampai Menaikkan Colum Metoder Baik Saya Kembalikan Kepada Pak Ewang Untuk Ditutup Dengan Doa Dan Lele Terima kasih Terima kasih Buder Atas Pengaparannya Sekarang Kita Sudah Di Pemujung Acara Saya Mengingatkan Kembali Kepada Rastor Buder Bater Suster Bapak Ibu Semuanya Untuk Mengisi Mengisi Kembali Link Presensi Untuk Yang Sesi Yang Kedua Ini Sesi Siang Link Presensi Sudah Ada Di Kolom Chat Silahkan Diakses Baik Untuk Menutup Kegetan Kita Pada Sesi Kita Pada Siang Hari Ini Saya Minta Bantuan Suster Gerarda Untuk Memimpin Doa Baik Mas Diwakara Baik Para Pastor Romo Bruder Suster Mari kita Bersatu Dalam Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Kami Bersyukur Kepadamu Allah Yang Baik Dan Berbelas Kasih Karena Engkau Telah Menertai Kami Membimbing Kami Sepanjang Pertemuan Webinar Mulai Pagi Sampai Sore Ini Tuhan Kami Telah Mendapatkan Banyak Informasi Dari Bruder Kami Semoga Atas Informasi Menjadi Acuan Semangat Bagi Kami Semua Untuk Mampu Mengembangkan Sekolah Yang Kami Tangani Menurut Yayasan Kami Masing-masing Banyak Rencana Dan Kegiatan Yang Akan Kami Laksanakan Semoga Engkau Senantiasa Mengutus Ruh Kudusmu Untuk Memberkati Melindungi Membimbing Kami Sehingga Seluruh Rencana Dapat Tercapai Dengan Baik Dan Kami Punya Impact Kepada Orang Layanan Kami Yaitu Anak-anak Didik Kami Inilah Doa Yang Kami Sampaikan Kepadamu Dengan Perantaran Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Mohon Berkat Dari Pastor Kris Pinus Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Allah Bapak Yang Maha Kuasa Memberkati Kita Semua Memberkati Rencana Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima 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 kalau mau difoto ya yang kulit live bertahan dulu foto bersama yang bersama foto dulu on cam kameranya di depan tampan wajah cantiknya 3 2 1 lihat kamera yes sekali lagi 1 2 3 ya 1 baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua selamat terima kasih terima kasih Sampai ketemu besok Di gelombang yang sama besok ya Di gelombang yang sama bertemu Bertemu Selamat datang dengan kursi Selamat datang dengan kursi Kita menyayangi Kita menyayangi dulu Selamat jumpa Selamat datang dengan kursi Terima kasih Terima kasih Terima kasih